Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menganalisis reaksi dan gaya dalam yang dihasilkan dari portal pelengkung parabolik sederhana akibat beban merata Jadi contoh dari struktur portal pelengkung parabolik akibat beban merata adalah sebagai berikut Jadi disini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa struktur portal pelengkungnya adalah parabol karena wujudnya sama sekali tidak seperti bagian dari lingkaran Disini sebagai contoh kita akan meninjau sebuah portal pelengkung parabolik sederhana dengan bentang 14 meter kemudian tingginya 5 meter Kemudian disini pada bagian tumpuannya kita gunakan tumpuan sendi dan tumpuan roll Kemudian pada bagian atas dari portal pelengkung ini kita berikan beban merata sebesar ki sama dengan 2 ton per meter Nantinya kita akan menghitung reaksi tumpuan yang dihasilkan serta menentukan gaya dalam yang dihasilkan dari portal tersebut Termasuk di dalamnya adalah gaya normal, gaya geser, serta moment Terlebih dahulu kita akan identifikasi struktur dari portal tersebut Kita lengkapi dengan titik A dan titik B serta prediksi dari arah reaksi yang dihasilkan pada masing-masing tumpuannya Kemudian kita dapat lanjutkan dengan menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada tumpuan A dan tumpuan B Jadi sebenarnya struktur ini sangat mudah untuk dihitung reaksi tumpuannya Jadi disini kita anggap saja bahwa portalnya berupa balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll Jadi baloknya itu kita anggap memiliki bentang 14 meter Apabila kita menganggap disini sigma moment di titik A sama dengan 0 Maka reaksi pada titik B dapat kita hitung dengan mengekivalensikan beban merata ki ini menjadi beban terpusat dan menghitung lengannya ke titik A Kemudian disini dapat kita peroleh nilai dari RB sama dengan 14 ton ke arah atas Karena disini tidak terjadi pembebanan yang asimetris Maka pada titik A juga dapat ditentukan nilai reaksinya ke arah atas sebesar 14 ton Kemudian untuk reaksi arah horizontalnya di titik A Disini sama dengan 0 karena setelah kita lihat sigma H sama dengan 0 Tidak ada komponen lain arah horizontal yang terjadi Jadi HA sama dengan 0 Sehingga apabila kita asalin Hasil dari reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya adalah sebagai berikut Jadi pada titik A dan titik B terjadi reaksi ke arah atas sebesar 14 ton akibat pembebanan yang bekerja Selanjutnya kita dapat menghitung gaya dalam yang terjadi pada portal pelengkung tersebut Mengingat portal pelengkung parabolik yang saat ini kita diskusikan Diberikan beban merata sebesar ki Dari ujung sebelah kiri hingga ujung sebelah kanan Maka dalam hal ini kita akan diberikan kemudahan dalam menghitung gaya dalam yang terjadi Sepanjang bentangan portal pelengkungnya Kita disini memerlukan 3 persamaan umum Untuk menghitung gaya normal Kemudian untuk menghitung gaya geser serta momennya Untuk dapat merumuskan persamaan umum tersebut Terlebih dahulu kita akan membuat pendekatan Jadi terlebih dahulu kita akan potong portalnya secara X Sehingga pada ujung yang terpotong dari portalnya Akan timbul gaya dalam berupa gaya normal Gaya geser serta momen Dalam hal ini Sudut yang dibentuk oleh gaya normalnya adalah sebesar alfa Dan disini teman-teman sudah belajar untuk menentukan nilai alfanya Apabila sudah diketahui nilai dari titik yang dikaji Kemudian disini juga akan timbul gaya dalam berupa gaya geser Yang orientasinya itu tegak lurus terhadap gaya normal yang terjadi Kemudian pada potongan yang sama akan timbul momen Selanjutnya disini kita juga perlu menguraikan Beban yang terjadi serta reaksi yang terjadi pada penggal portal yang kita tinjau Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan beban yang terjadi Seperti yang dapat kita lihat disini Pada penggal portal yang kita tinjau Itu terjadi beban merata sebesar ki Sepanjang x Nah beban merata ini dapat kita ekivalensikan menjadi beban terpusat sebesar px Px ini kemudian dapat kita uraikan menjadi px sin alfa dan px cos alfa Menyesuaikan dengan alfa yang terjadi pada penggal portalnya Kemudian untuk ha serta ra disini juga kita uraikan Sesuai dengan sudut alfanya disini Jadi untuk ha kita bisa urai menjadi ha sin alfa serta ha cos alfa Serta disini untuk ra nya kita dapat urai menjadi ra cos alfa dan ra sin alfa Sebagai caratan disini apabila teman-teman mengkaji pada titik yang berbeda Teman-teman akan mendapatkan nilai alfa yang berbeda Sehingga perputaran dari pengurayanan ini akan menyesuaikan dengan alfa yang digunakan Jadi alfa ini akan menjadi variable bebas Jadi nilainya itu akan berubah terus menerus Nah dari sini kita dapat merumuskan persamaan umum untuk mencari gaya dalam yang terjadi sepanjang portalnya Kita mulai terlebih dahulu dengan menentukan persamaan umum untuk mencari gaya normal atau NX Jadi pada prinsipnya kita akan mengidentifikasi komponen yang bekerja dengan orientasi yang sama dengan NX Jadi disini kalau kita lihat secara sekilas itu ada PX sin alfa kemudian ada HA cos alfa serta RA sin alfa Berarti NX itu nanti sama dengan PX sin alfa dikurangi dengan HA cos alfa dikurangi dengan RA sin alfa Jadi NX itu sama dengan PX sin alfa dikurangi dengan HA cos alfa dikurangi dengan RA sin alfa Kita cek yang punya orientasi sama dengan NX Kemudian untuk menentukan persamaan umum dalam menghitung gaya kita akan mencari komponen yang bekerja orientasinya sama dengan DX Berarti disini ada PX cos alfa, ada RA cos alfa dan HA sin alfa Berarti untuk dapat mencari DX itu sama dengan PX cos alfa ditambah dengan HA sin alfa dikurangi dengan RA cos alfa. Dx itu sama dengan PX cos alfa ditambah dengan HA sin alfa dikurangi dengan RA cos alfa. Kemudian yang terakhir untuk mencari persamaan umum mencari momen. Momen yang terjadi pada titik X jadi momennya itu sebesar RA dikalikan dengan X berarti RA dikalikan dengan X kemudian dikurangi dengan HA dikalikan dengan Y nya kemudian dikurangi dengan PX dikalikan sejarah setengah dari X nya. Jadi MX itu dapat dicari dengan kita melibatkan komponen arah vertikal dan horizontal. Di sini vertikalnya ada RA, RA dikalikan X positif, reputarannya itu searah jarum jam, dikurangi dengan HA dikalikan dengan jaraknya itu adalah Y, kemudian dikurangi dengan PX dikalikan dengan setengah X. Jadi dari sana kita akan peroleh persamaan umum untuk mencari gaya dalam sebagai berikut. Di sini kita akan berikan sebuah contoh penjabaran perhitungan gaya dalam yang terjadi pada titik tertentu dari portal tersebut. Jadi kita tulis ulang di sini persamaan umumnya, yaitu NX sama dengan PX sin alpha min HA cos alpha min RA sin alpha, kemudian DX sama dengan PX cos alpha plus HA sin alpha min RA cos alpha, dan MX sama dengan RA X min HA Y min PX kali setengah X. Contoh, di sini kita ingin mencari gaya dalam yang terjadi saat X sama dengan 1 meter. Jadi X sama dengan 1 meter karena di sini kasusnya adalah portal pelengkung parabolik, sehingga untuk mencari nilai Y kita gunakan persamaan sebagai berikut. Dan diperoleh nilai Y adalah 1,327 meter. Kemudian nanti dapat diperiksa lagi materi awal terkait portal pelengkung. Di sana untuk portal pelengkung parabolik, untuk mencari tangan alpha digunakan rumus sebagai berikut ini. Dan apabila kita mengkaji posisinya X sama dengan 1 meter, tangan alpha diperoleh 1,429. Dan nilai dari alphanya adalah sebesar 55,008 derajat. Dari sini dapat kita hitung nilai dari sin alpha dan cos alpha-nya sebagai berikut. Kemudian juga dapat kita hitung nilai dari PX-nya. PX kembali lagi adalah Q dikalikan X sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2 ton. Kemudian dari kasus awal sudah diketahui bahwa F-nya tinggi dari portalnya adalah 5 meter. Bentang total dari portalnya adalah 14 meter. Nilai dari RA-nya adalah 14 ton ke arah atas dan HA-nya sama dengan 0. Dari sini tinggal kita substitusikan saja. Nilai dari PX kemudian sin alpha cos alpha-HA dan seterusnya. Sehingga kita peroleh nilai dari NX, posisi X sama dengan 1 meter sebesar 9,831 ton. Dia sifatnya tekan. Kemudian DX sebesar 6,882 ton. Di sini kayak gesernya negatif. Dan MX diperoleh sebesar 13 ton meter, momen positif. Di sini saya sarankan untuk teman-teman dapat mengerjakannya secara tabularis. Dan apabila terdapat kesempatan untuk menggunakan program spreadsheet, silakan menggunakan program tersebut untuk mempermudah perhitungan. Jadi di sini saya tampilkan rekap dari perhitungan ke dalam yang terjadi pada portal pelengkung parabolik yang kita tinjau saat ini. Jadi kita peroleh nilai dari NX, DX, dan MX setiap pertambahan X sama dengan 1 meter hingga bagian akhir dari portalnya. Dan dari sini tinggal kita plotting saja nilai gaya dalamnya untuk memperoleh bidang gaya dalam yang terjadi pada portal tersebut. Untuk menggambarkan bidang gaya dalam yang terjadi, kembali lagi teman-teman sama mengikuti pola dengan materi-materi sebelumnya. Jadi teman-teman salin terlebih dahulu struktur dari portalnya beserta reaksi yang terjadi. Kemudian teman-teman tinggal plot saja nilai yang terjadi pada jarak tertentu yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Dan kita akan peroleh bidang gaya dalam yang terjadi sebagai berikut. Untuk bidang gaya normalnya, seperti berikut ini, bidang gaya gesernya, dan bidang momennya. Jadi kesepakatan dari penggambarannya, kita masih mengikuti prinsip yang kita ikuti pada pembelajaran portal pada meeting sebelumnya. Dimana untuk gaya normal dan gaya geser negatif, kita gambarkan di sebelah dalam dari portalnya. Dan untuk gaya normal serta gaya geser yang positif, kita gambarkan pada bagian luar dari portalnya. Sehingga apabila kita upload, kurang lebih ilustrasi dari bidang gaya dalamnya adalah sebagai berikut. Jadi demikianlah proses dari perhitungan reaksi serta gaya dalam dari portal pelengkung parabolik yang diberikan beban merata. Terima kasih. Terima kasih.